Rilis lagi teman-teman, kali ini stasis yang sudah langka di Indonesia dan di dekade tahun 2020an ke atas yang merilis stasis ini dengan bodi-bodi baru hanya PO ini, ya siapa lagi kalau bukan PO Sun ada dua unit Golden Dragon yang akan dirilis dari karus air laksana menggunakan bodi terbaru dari karus air laksana SR3 yuk langsung aja kita lihat unitnya dari bawah kaki Gunung Ungaran masih dekat pohon randu belakang gerbang karus air laksana ada dua unit SR3 HD Panorama yang katanya belum tegak ini masih pakai kaca yang SR2 teman-teman dua unit ini menggunakan stasis Golden Dragon dan dua-duanya sama tipenya menggunakan X dari salah satu perusahaan otobus dari Jawa Tengah infonya dari Bapak Sani seperti itu oke kemudian unit ini sudah di restorasi ulang atau di benahin yang enggak yang apa ya yang coroni singwis aus-aus gitu lah termasuk suspensi sudah dibenerin terus untuk ding dong ding dong dan lain-lainnya yang pokoknya yang sudah termakan usia dan termakan ini termakan aus-aus propos-propos sudah dilakukan penyegaran teman-teman nah kemudian dimasukkan ke karus air laksana dua unit ini ini sudah yang keberapa ya dulu dua 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 pokoknya kalau masuk itu ya sebulan ada satu satu kadang itu ada satu kadang dua ini rilis dua langsung teman-teman dan unitnya sudah standby di belakang sana untuk segera dirilis nah ini dia unitnya teman-teman sekarang ini sudah SR3 nya sudah panorama semua ya termasuk yang pertama kali empat unit yang buat pameran terus ini yang dua unit terus yang punya nah ini yang bikin SR3 sebagus ini kenapa koconnya buat ganti tegak KB om biar apa European style European style bisa kelihatan bedanya mewahnya kelihatan ini siapa lagi biar lebih jaga lebih ganteng ya ganteng lah ramah sedikit nah yuk dirilis bersama Pak Didi yang satu disana tuh teman-teman yang satu disini nah ok teman-teman sudah dibuka gerbangnya kemudian akan segera dirilis unitnya game nya mantep ya ok diperangkatkan dua unit golden dragon punya sun dan ini emang kalau dibilang sasisnya yuk premium juga ya jadi dengan horsepower yang juga gede dari sun ini atau golden dragon ini bisa dibilang unit ini kastanya kasta premium ini mesinnya juga gede banget nah limited luxurious panorama S-series masih seperti seri oh seri gak pakai S-series jadi seri saja ini dua unit ini nantinya akan ngelain mana belum paham teman-teman yang pastinya sun itu untuk antar pulau ya tapi ada juga yang Sumatera aja lainnya yang di divisi Pekulu untuk seatnya ini tetap pakai seat konfigurasi yang sama dengan unit-unit sebelumnya jadi ini pakai seatnya dari AMG seat teman-teman untuk bagian interiornya kemudian yang belakang ini ini AC nya dia pakai AC Songset dan ini dingin banget lihat tau itu udah kayak kulkas ya teman-teman yang di dalamnya itu yang di belakang nggak dinyalain AC nya apa ya atau mungkin belum karena memang yang belakang baru naik dan yang ini udah naik dari tadi AC nya dingin wall istimewa ini teman-teman nah diberangkatkan teman-teman ini kalau sun dateng unitnya ke karuseri itu sasisnya velgnya udah aluminium teman-teman jadi udah dipakai aluminium dan sudah ready sasisnya sudah waras semua gitu loh termasuk sasis-sasisnya udah dicetin gitu loh jadi bersih rapi sasis-sasisnya nah ini unit kedua dan kalau di jalan juga kesannya sun itu kan selalu bersih unitnya rapi selalu SOP nya keren banget oke itu dulu teman-teman dari unitnya peosan selamat atas rilisnya semoga sukses selalu buat peosan dan nambah terus untuk unitnya oke teman-teman saya Adil Senanto terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih